Pandemi Corona ini sungguh berdampak bagi kehidupan sosial kita. Luar biasa dampaknya. Nah, siapkah Anda mengantisipasi dampak ini untuk anak-anak Anda? Halo Parents, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Pondis Consulting. Saya berharap kabar Anda baik semua. Saya banyak mendapatkan curhat dari beberapa rekan sejawat yang mengatakan bahwa pandemi Corona ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan mereka. Banyak pihak sudah memprediksi bahwa pandemi Corona ini mungkin akan berlangsung sepanjang 2020 ini. Dan efeknya pasti makin berantai. Nah, pertanyaannya apakah Anda sudah menyiapkan program pengembangan diri atau program pengemblengan untuk anak Anda? Atau punya pengisi waktu yang benar-benar konstruktif untuk mendevelop anak kita? Karena inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk benar-benar fokus memperhatikan bagaimana proses pembelajaran dan proses pengembangan diri anak kita. Saya melihat fenomena seperti ini dan mendapatkan informasi dari beberapa rekan. Anak-anak mereka sudah mulai sangat tergantung pada gadget mereka. Dan orang tua juga diuntungkan dalam tanda kutip dengan ketergantungan anak kepada gadget ini. Karena mereka bisa melanjutkan bekerja di rumah sementara anak sibuk dengan gadget mereka sendiri. Tetapi teman-teman semua, kondisi ini sebenarnya agak riskan buat mereka. Karena mereka akan terbawa kepada yang namanya kebiasaan baru yang jauh lebih konsumtif. Dan mereka kemungkinan akan terbelenggu oleh kecanduan-kecanduan yang luar biasa baik terhadap gadget maupun isi di dalamnya. Pertanyaan lain, apakah Anda sudah merasa cukup bahwa pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah melalui model belajar di rumah saat ini itu sudah cukup untuk mereka nantinya berkompetisi di era yang baru nanti? Mungkin Anda sudah mulai jeli melihat materi pendidikan anak Anda yang didapat dari sekolah. Saya tidak tahu apakah Anda juga melihat ada celah-celah di sana. Anda pasti mendapatkan kesadaran baru bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk anak-anak kita. Ada beberapa isu yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama adalah fakta bahwa semua orang terdampak oleh krisis corona ini. Dan ini menyebabkan, maaf saja, kualitas kehidupan banyak yang mulai turun. Yang kita takutkan sebenarnya adalah dampak krisis pandemi corona ini yang dialami oleh para orang tua pelan tapi pasti merembet ke anak-anak kita. Yang kedua, orang tua pada saat sekarang ini memiliki waktu yang berlimpah di rumah. Mereka punya kesempatan untuk berdekatan dengan anak-anaknya, dengan keluarga. Tapi di sisi lain, tidak semua orang tua siap untuk membuat satu program keluarga, program pribadi untuk bagaimana menghadapi krisis ini atau mengisi waktu-waktu kebersamaan mereka secara konstruktif. Masih banyak yang hanya menyerahkan kepada anak-anak sendiri. Mereka diberikan pegangan gadget, mereka dipersilakan untuk melihat tontonannya sendiri. Paling hanya diberikan wajangan-wajangan ringan. Tapi tidak begitu jelas mau diarahkan kemana. Karena sebenarnya orang tua pun sekarang juga dalam kondisi kebingungan. Mau membawa anak kita ini kemana. Jadi, ketika anak dibiarkan hanya memegang gadgetnya sendiri, mengonsumsi tontonan-tontonan itu sendiri tanpa pengawasan, tanpa arahan yang benar, mereka akan cenderung jatuh ke dalam improduktivitas, kondisi ketidakproduktifan, kondisi kecanduan terhadap gadget mereka. Saya sudah membahas tentang dampak-dampak dari kecanduan gadget ini. Ada di video di atas, Anda bisa lihat. Ketiga, waktu anak juga semakin berlimpah ketika mereka harus belajar di rumah, tugas hari-hari mereka adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Beberapa sekolah itu cukup bagus proses pembelajaran di rumahnya. Mereka mengadakan online learning, menggunakan Zoom, menggunakan aplikasi online. Jadi, para gurunya siaran langsung seperti itu. Tetapi, banyak juga sekolah yang hanya memberikan metode yang sangat minimal menurut saya. Misalnya, gurunya hanya memberikan penugasan, meminta murid-muridnya membaca materi tertentu, kemudian mengerjakan PR-PRnya. Tidak ada interaksi yang cukup mengembangkan skill anaknya. Nah, saya merasa anak-anak Anda mengalami hal yang sama. Mungkin Anda merasa itu tidak cukup sebagai bekal anak Anda. Apalagi dengan melihat ke depannya, mungkin perjuangan mereka akan semakin berat untuk bisa survive. Kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka, mungkin juga akan semakin sempit. Apalagi kalau krisisnya akan berkepanjangan. Jadi, mungkin, mungkin anak-anak Anda membutuhkan kurikulum tambahan dari orang tuanya sendiri. Jadi, itu tadi yang keempat. Mungkin Anda mulai berpikir, apakah cukup materi pembekalan yang diberikan oleh sekolah saat ini? Ingat, waktu itu mendikbud kita saat ini, Pak Nadiem Makarim sudah mengatakan bahwa gelar saja tidak cukup, tetapi kompetensi yang lebih dibutuhkan untuk saat ini. Coba Anda renungkan, apakah materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah anak-anak kita sekarang ini cukup memadai untuk mengantisipasi perkembangan zaman nantinya? Saya membayangkan, anak-anak kita membutuhkan asupan-asupan pembelajaran atau skill yang jauh lebih banyak, jauh lebih kompetitif. Yang kelima, akibat kondisi pandemi corona ini membuat sekian banyak sumber-sumber pembelajaran itu berkembang luar biasa. Sekarang banyak sekali materi-materi pembelajaran yang tersedia di dunia internet, di Youtube banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa dipelajari oleh anak kita. Para trainer saat ini, sahabat-sahabat saya juga, para speaker yang luar biasa itu sekarang semuanya mendermakan ilmunya secara online, bisa diikuti secara gratis. Jadi, sumber-sumber pembelajaran sudah luar biasa sekali. Sehingga kalau kita misalnya ingin mengambil materi-materi tersebut dan kemudian merangkaikannya untuk anak kita, itu peluangnya sangat terbuka sekali. Persoalannya apakah Anda sudah mulai tergerak atau ingin melakukan hal itu atau tidak? Yang keenam, saya melihat ada dua arus tipikal anak-anak kita ke depannya, yaitu anak-anak yang ada dalam lingkungan produktif atau anak-anak yang ada di dalam lingkungan tidak produktif. Lingkungan tidak produktif tergambarkan tadi ketika anak terbelenggu oleh berbagai macam kecanduan, kecanduan handphonenya, kecanduan game online, kecanduan tontonan-tontonan di Youtube yang sebenarnya tidak konstruktif bagi proses pengembangan skill mereka atau pengembangan mindset atau pengembangan diri mereka. Jadi ketika anak terbelenggu dalam model konsumtif, otomatis mereka tidak akan produktif. Anda silakan cek kondisi sehari-hari saat ini apakah anak Anda ada di dalam jalur produktif atau jalur tidak produktif. Kalau Anda melihat tanda-tanda bahwa anak Anda tidak produktif, seperti di video yang sudah saya tayangkan sebelumnya, Anda perlu waspada. Yang ketujuh, masyarakat secara keseluruhan harus menghadapi proses penurunan akibat krisis Corona. Nah, Anda tinggal bertanya apakah anak Anda nantinya akan sepenuhnya siap untuk bertarung di era yang baru nanti. Menurut saya pribadi, era baru nanti semuanya akan berjalan lebih cepat lagi. Karena semua orang sedang berpacu, sedang berusaha sekeras mungkin untuk pulih dari masa krisis ini. Saya yakin persaingan akan semakin berat buat anak-anak kita. Jadi kita benar-benar harus menyiapkan mereka. Kita harus mencari langkah terbaik buat menyiapkan anak-anak kita mulai dari saat ini juga. Kedilapan, bisakah Anda mencuri stat yang bagus buat anak-anak Anda? Saya membayangkan kondisinya kalau tidak diantisipasi dengan tepat, kemungkinan anak-anak kita akan kalah stat dengan anak-anak lain yang dipersiapkan lebih baik lagi oleh orang tuanya untuk menghadapi masa depan yang baru. Saya punya saran, punya gagasan, alangkah lebih baiknya kalau di masa pandemi corona ini, pada saat Anda punya waktu yang sangat banyak untuk anak Anda, Anda bisa merancang satu program pengembangan diri khusus untuk anak Anda yang Anda rancang sedemikian rupa, supaya nantinya benar-benar mampu membekali anak Anda menuju persaingan yang lebih ketat lagi. Dan kurikulum baru ini, tanda kutip kurikulum baru ini atau proyek baru ini, proyek pengembangan diri anak Anda ini nantinya akan menjadi pelengkap bagi pembelajaran yang ada di sekolah formal mereka. Karena otomatis saat ini, Anda tidak mungkin mengikutkan anak Anda ke program-program di luar, karena semuanya program pengembangan diri anak juga tiarap semuanya dilakukan secara online. Nah, akan bagus sekali kalau Anda yang paham dengan anak Anda, paham kebutuhan mereka, bisa menciptakan program pembelajaran, program pengembangan diri yang cocok dengan mereka, dan bisa dijalankan mulai saat ini juga pada saat mereka sedang lebih banyak waktu di rumah. Anda bisa menyiapkan satu proyek atau satu paket pembelajaran khusus yang lengkap, misalnya mencakup skill mereka, keterampilan mereka, mencakup mindset mereka juga, dan juga mencakup mental mereka. Ada begitu banyak program-program online yang sudah tersedia, yang bahkan diberikan secara free, yang bisa Anda ambil sari patinya masing-masing, dan kemudian Anda rancang sesuai dengan kebutuhan anak Anda. Contoh, kalau misalnya di keluarga saya sendiri, untuk anak-anak sendiri, saya benar-benar mengembleng anak saya untuk produktif, untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan challenge-challenge kepada mereka. Kemudian yang kedua, saya mengasah keterampilan menulis anak saya, karena ini memang kebetulan cocok sekali dengan bidang saya. Yang ketiga, saya dorong anak saya juga untuk mengembangkan kemampuan grafisnya, skill grafisnya dengan belajar berbagai macam aplikasi, yang semuanya tersedia secara free juga, supaya mereka mampu meningkatkan keterampilannya di situ. Yang lain, literasi internet, artinya mereka juga rajin mengonsumsi tayangan-tayangan di YouTube, yang konstruktif sekali untuk proses pengembangan diri mereka. Jadi, tidak hanya memberikan mereka geleluasaan untuk bermain game online, tidak hanya membiarkan mereka nonton-tontonan-tontonan hiburan di YouTube, tetapi mereka juga diajak untuk terus menggulirkan diri berkarya. Dan orang tua bisa memberi contoh. Anak saya yang kecil misalnya lebih suka membuat karya-karya grafis yang kelas 1 SD. Dia membuat coretan-coretan seperti doodling, dan kemudian membuat semacam kumik satu lembar seperti itu, nanti mungkin saya bisa tayangkan di layar. Nah, sementara kakaknya yang kelas 1 SMP, Vincent Dias itu lebih menyukai menulis dan berkreasi dengan gadgetnya. Nah, parents, saya yakin Anda pasti punya keinginan anak Anda memiliki skill-skill tertentu yang mungkin berhubungan dengan keahlian Anda sekarang. Nah, inilah menurut saya saat yang tepat untuk menularkan atau bahkan mewariskan skill, pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan bahkan ketahanan mental Anda kepada anak-anak Anda. Siapa lagi yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di masa pandemi corona ini selain kita orang tua. Oke, parents, semoga Anda berhasil dengan proyek baru dengan anak Anda. Dan saya akan senang sekali nanti ketika suatu saat mendengarkan sharing-sharing Anda sendiri tentang proses pengembangan diri yang berhasil Anda lakukan untuk anak-anak Anda. Oke, jangan lupa untuk Anda yang baru pertama kali mengetahui channel ini, jangan ragu lagi untuk subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya, dan mari kita berproses bersama untuk anak-anak kita di channel ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.